Para bakal calon kepala daerah petahana di wilayah Ngawi, Banyuwangi, Trenggalek, dan Malang mendaftarkan diri untuk Pilkada 2024. Pendaftaran para kandidat diiringi para pendukung dan par poli yang mengungsungnya. KPU Kabupaten Ngawi menerima berkas pendaftaran dari pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi 2024, Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko. Saat pendaftaran, pasangan petahana ini diiringi dengan karnafal kebangsaan dari 12 partai politik pengusung dan pendukung. Ketua KPU Ngawi, Samsung Stakima, mengatakan di hari kedua pendaftaran baru ada satu pasangan yang mendaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Besar kemungkinan bakal ada satu calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Ngawi. KPU Banyuwangi telah menerima dua pasangan calon Bupati dan Wakilnya untuk mendaftar dalam Pilkada 2024. Pasangan petahana Ipuk Fiestian Dhani dan Mujiono menjadi kandidat pertama yang mendaftarkan diri pada hari kedua pendaftaran 28 Agustus. Pasangan Ipuk Mujiono diusin 16 partai politik yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, B3PKS, Hanura, Pan, Garuda, Perindo, Umat, Gelora, PSI, PKN, dan Partai Buruh. Pada hari yang sama pasangan Moh Ali Maki Zaini atau Gus Maki dan Ali Ruci juga mendaftarkan diri ke KPU sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Gus Maki dan Ali Ruci mengikuti kontestasi Pilkada dengan diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang. Setelah sebelumnya sempat ditunjuk menjadi bakal calon waguk, mendampingi tri Risma hari ini, Bupati Petahanan Renggalek Muhammad Nur Arifin akhirnya memilih mendaftarkan diri sebagai calon Bupati bersama Syah Muhammad Natanegara sebagai wakilnya. Arifin bahkan didukung oleh ratusan orang yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat yang menginginkannya kembali menjadi calon Bupati. Dengan diantarkan pengurus delapan partai politik, pasangan Muhammad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara mendaftarkan diri ke KPU Terenggalek. Secara hitungan politik, kandidat ini merupakan calon tunggal sebab seluruh Partai Malemen memberikan rekomendasi kepada Arifin Syah. Petahanan Bupati Malang, HM Sanusi, beserta calon wakil Bupati Latifah Syohid menjadi pasangan calon pertama yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Pasangan yang akrab disebut salaf diusung oleh 11 parpol yakni PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Gerindra, P3, Pan, Partai Gelora, Perindo, PSI, Partai Umat, dan PBB. Sanusi optimis dengan bermodalkan dukungan mayoritas parpol pihaknya mampu memenangkan pilkada serentak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.